Saya juga menulis buku Butet Legendasi Jati, ya pastinya satu kesempatan yang luar biasa, satu momen yang luar biasa buat saya. Karena disitu nanti bercerita bukan hanya prestasi aja, mungkin kalau prestasi semua orang bisa mengakses itu di Google, buka, udah bisa tahu. Tapi perjalanan cerita dari awal saya main, sampai mungkin ada cerita-cerita lucu yang di luar itu banyak yang tidak tahu, nanti ada disitu, itu yang menjadi menarik dalam buku ini. Dan juga belum dilucurannya, teman-teman saya udah banyak yang nanya, boleh gak minta, boleh gak minta saya bilang nanti tergantung kuatanya ada berapa, karena ini kan gratis dari perjalanan ikan. Dan apa ya, untuk saya sendiri pastinya satu kenangan buat saya juga, nanti saya akan simpen buku ini sampai kapanpun, karena ya untuk kenangan buat saya nanti saya mungkin punya, 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 apa dengannya, ide nanti kalau mau bangun rumah nanti ada khusus galeri buat, buat saya nanti dari awal saya main, sampai selesai saya main. Yang salah satu buku ini pasti akan saya pajar bisa, selain medali-medali yang benar-benar sedang. Sejujurnya saya juga belum baca ya, selain buku ini juga saya belum baca, ya pasti disini juga, apa namanya, kami ceritakan perjalanan saya dengan Rowi, ya satu kebanggaan juga buat kami, buat DBJARU, pastinya juga untuk Indonesia, karena disitu juga akan menceritakan bagaimana, apa namanya, proses, mungkin ya, menceritakan proses, Sehingga sampai kita dititik seperti sekarang dan mencapai goals yang kita inginkan, medali masa lebih dari. Terima kasih. Terima kasih.